Jadi kasihan Pak ya, semuanya kalau orang Kristen yang bilang Adam bukan Nabi ya Pak ya. Karena di kitab ini sendiri, Adam bisa berkata, Pak. Ya, shalom teman-teman semua. Dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi dimana ada pernyataan dari seorang mu'alaf. Bahkan mereka dua orang ya, ada Ustadz Minahim Ali dan ada Dondi Tan. Mereka membaca dua versi Alkitab teman-teman, khususnya versi terjemahan LAI. Dan kemudian ketika mereka membacakan dua versi itu dan mereka menyimpulkan bahwa orang Kristen kasihan sekali. Karena tidak percaya kepada Nabi Adam. Atau tidak mengimani bahwa Adam itu adalah seorang Nabi. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Kalau kekristenan Pak, apakah mereka menganggap Adam sebagai Nabi? Kalau kekristenan, seingat saya tidak pernah menyebutkan Adam sebagai Nabi. Nah ini persoalan teologis sebenarnya. Teologis saja. Jadi itu perspektif masing-masing agama. Kalau Yahudi dan Islam menyebutnya Adam itu Nabi. Tapi kalau kekristenan tidak menyebutnya Nabi. Jadi kasihan Pak ya sebenarnya kalau orang Kristen yang bilang Adam bukan Nabi ya Pak ya. Karena di kitab ini sendiri, Adam bisa berkara-kara Pak. Kalau itu kan terjemahan dari LAI sendiri. Coba bisa ditayangkan Pak. Nah ini loh Pak, di Roma 5 ayat 12. Ini perikopnya aja nih. Nabi Adam dan Al-Masih. Iya, iya. Nah, kasihan kan kalau yang bilang Adam bukan Nabi kan. Ya itu bukan terbitan muslim, Pak. Itu kan terbitan dari lembaga lintab Indonesia. Kasihan Pak. Makanya perlu sekali-sekali beli ini gitu Pak ya. Ya, seharusnya ada yang punya. Ya, kebanyakan nggak ada yang punya versi itu Pak. Kebanyakan punya yang versi terjemahan baru. Iya. Nah ya, makanya mereka hanya tahunya hanya terjemahan baru. Tetapi bisa bicara ini, itu, ini, itu gitu. Kasihan-kasihan gua tanpa pengetahuan gitu. Adam bukan Nabi. Daud bukan Nabi. Ayub bukan Nabi gitu. Nah, ini yang mengeluarkan sama-sama LAI. Sebut Nabi Adam, Nabi Ayub. Daud juga Nabi. Kasian. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana mereka menyimpulkan kekristianan dengan mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mengimani Adam itu sebagai Nabi. Berdasarkan versi terjemahan yang sudah mereka baca, teman-teman, kita juga memiliki versinya seperti yang dibacakan oleh Donditan tadi. Seperti ini, versi sedia. Sama, KSI juga. Dan yang dia ambil tadi dari Roma 5 ayat 14 sebenarnya. Saya bacakan bagi kita. Di situ dikatakan judul perikupnya Nabi Adam dan Al-Masih. Di ayat 14. Padahal maut telah merajalela sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Musa. Bahkan atas orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran yang sama seperti pelanggaran yang dilakukan oleh Adam. Adam adalah gambaran dari dia yang akan datang. Nah, teman-teman ketika mereka membaca ini, mereka berkata bahwa orang Kristen itu tidak mengimani Adam itu sebagai Nabi. Sedangkan di dalam terjemahan versi KSI, di situ dikatakan bahwa Adam sendiri adalah Nabi. Sedangkan di dalam terjemahan baru biasa, teman-teman, yang kita pakai biasanya seperti ini, di situ tidak ada keterangan atau kalimat yang menyebutkan bahwa Adam itu adalah seorang Nabi. Nah, teman-teman, oleh perbedaan terjemahan ini, maka mereka menyimpulkan bahwa orang Kristen kasihan sekali tidak percaya bahwa Adam itu adalah Nabi. Nah, teman-teman, saya juga kurang tahu Kristen yang mana yang menganggap bahwa Adam itu bukanlah seorang Nabi. Apa parameternya atau apa patokannya kita mengatakan tokoh Alkitab itu sebagai seorang Nabi? Apakah ketika ada kalimat yang menyebutkan dia sebagai Nabi? Nah, teman-teman, kalau kita berdasar pada kalimat yang mengatakan salah satu tokoh Alkitab adalah seorang Nabi, maka kalau kita buka ini, teman-teman, kita tidak menemukan Nuh itu dikatakan sebagai Nabi. Melainkan yang ada hanya Nuh saja, tidak ada kata Nabinya. Nah, hanya Nuh saja, tidak ada kalimat yang menyebutkan bahwa Nuh adalah seorang Nabi. Tetapi pada faktanya orang Kristen menganggap Nuh itu adalah seorang Nabi. Nah, jadi sekarang apa dasarnya dan apa patokannya mengatakan salah satu tokoh Alkitab itu sebagai Nabi? Nah, teman-teman, saya mau buka nalar kita untuk bisa lebih mengenal siapakah sebenarnya Adam. Apakah Adam itu adalah Nabi? Nah, kita tidak mungkin menyalahkan kedua versi ini, teman-teman, ya. Ini sama-sama benar. Hanya saja namanya terjemahan, pasti ada bedanya. Karena terjemahan manapun itu yang namanya terjemahan, pasti ada bedanya. Tapi perbedaan itu tidak pernah mengubah konteks apapun dalam Alkitab. Mari kita kaji siapakah Nabi Adam dan apakah dia adalah seorang Nabi? Kita perlu tahu dulu apa tugas seorang Nabi. Nah, seorang Nabi yang pertama dia adalah penerima wahyu. Penerima wahyu Allah atau yang menerima penyataan dari Allah sendiri. Dan kemudian dia merupakan perwakilan atau juru bicaranya Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah itu melalui Nabinya. Itu tugas Nabi. Dan kemudian Nabi itu pasti orang yang diberkati. Nabi itu adalah orang yang menerima janji. Nabi itu adalah orang yang menerima otoritas. Bagaimana dengan Adam? Mari kita kaji. Apakah dia memenuhi persyaratan sebagai seorang Nabi? Kita buka kejadian 1 ayat 27 sampai ayat ke-29. Kejadian 1 ayat 27 sampai ayat 29 saya bacakan bagi kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Yang dimaksud di sini adalah Adam ya. Dia menciptakan menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Adam dan Hawa diciptakan segamar dan serupa dengan Allah. Mari kita identifikasi di dalam ayat 28. Siapakah Nabi Adam itu? Siapakah Adam itu? Di dalam ayat 28, Allah memberkati mereka. Perhatikan. Yang pertama, Adam itu dan Hawa itu adalah orang yang diberkati. Dan kemudian, lalu Allah berfirman kepada mereka. Yang kedua, Adam menerima firman dari Allah itu sendiri. Perhatikan diberkati menerima firman. Apa yang seterusnya? Allah berfirman, beranak cucuklah dan bertambah banyak. Apa di situ? Ada satu janji. Ada satu perintah beranak cucuk. Yang pertama tadi diberkati, kemudian menerima firman. Dan yang ketiga, mendapatkan perintah untuk beranak cucuk. Dan kemudian, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah teman-teman, di situ ada dikatakan berkuasalah. Itu namanya ada otoritas. Ada mandat yang diberikan kepada Adam. Perhatikan tadi syarat Nabi ya. Patokan Nabi tadi yang saya sampaikan. Dan kemudian di ayat 29. Berfirmanlah Allah. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbici. Di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbici. Itulah akan menjadi makananmu. Kita kembali ke ayat 28. Yang pertama, Allah memberkati. Sama halnya seperti Nabi Abraham ya. Yang disebut Nabi. Abraham juga diberkati. Kemudian, lalu Allah berfirman. Adam menerima firman. Dan juga Abraham, seperti Nabi-Nabi lainnya, menerima firman. Dan dikatakan selanjutnya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini firman sama seperti yang disampaikan kepada Abraham juga. Beranak cuculah atau keturunanmu seperti pasir di tepi laut dan juga seperti bintang di langit. Itu janji Allah kepada Abraham pada saat itu. Dan Adam juga menerima janji yang sama. Dan kemudian, apa katanya? Berkuasalah atas ikan-ikan. Dan ini merupakan satu otoritas. Mungkin setiap mandat itu kepada seorang Nabi itu mungkin berbeda-beda. Di ayat 28 ini kita bisa identifikasi bahwa Adam adalah seorang Nabi yang diberkati Tuhan. Yang menerima firman. Dan juga yang menerima janji. Dan kemudian yang mendapatkan otoritas atas ciptaan lainnya. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman ya. Kalau misalnya perbedaan versi terjemahan ini sebenarnya terjemahan itu diterjemahkan sesuai kebutuhan. Namun, sekalipun perbedaan terjemahan itu ada, namun itu tidak mengubah konteks. Sama halnya seperti Nabi Nuh. Di sini tidak ada dikatakan Nuh itu adalah seorang Nabi. Coba dicek di terjemahan ini. Nabi Nuh itu adalah seorang Nabi. Tidak tercatat. Tetapi, orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus, itu menganggap Nabi Nuh itu adalah seorang Nabi. Berdasarkan apa? Berdasarkan otoritasnya. Berdasarkan di mana dia mendapatkan wahyu atau firman. Berdasarkan janji. Di mana juga Allah pernah mengikat janjinya kepada Nuh itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Jadi, itu patokannya kita mengatakan toko Alkitab itu adalah seorang Nabi. Sekalipun mungkin di terjemahan ini tidak ada kata keterangan sebagai Nabi ya, seperti Nuh itu. Tidak ada keterangan bahwa dia adalah Nabi. Tetapi, kita bisa lihat ayat-ayatnya bahwa Nuh itu menerima janji, menerima otoritas. Dia juga merupakan wakil juru bicara Allah, menyampaikan kepada umat pada saat itu bahwa Allah menghancurkan bumi, mendatangkan air bah. Nah, itu juru bicaranya Allah. Dan sama dengan Nabi Adam tadi yang kita simak. Tapi kalau di sini teman-teman, Nuh itu dikatakan Nabi. Sedangkan di terjemahan lain tidak. Jadi, apakah dua-duanya salah atau salah satunya salah? Tidak ada yang salah. Hanya masalah penekanan saja. Jadi, itu sudah jelas teman-teman yang saya sampaikan. Bahwa orang Kristen mengimani Adam sebagai Nabi atau tidak, intinya tidak ada pengaruhnya dengan keselamatan orang Kristen. Karena keselamatan orang Kristen itu, itu bergantung pada iman kepada Yesus. Mau orang Kristen mengimani Adam sebagai Nabi atau tidak, itu tidak ada pengaruhnya pada keselamatan orang Kristen. Nah, dengan demikian, Adam itu tetap Nabi sesuai dengan ayat tadi. Nah, sekalipun Nabi Nuh tidak dicatat di sini dia sebagai Nabi, apakah dengan demikian kita mengatakan bahwa Nuh itu bukan Nabi? Kan tidak demikian, tetap ada ayat-ayat yang menjadi patokan, ada ayat-ayat yang menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan toko Alkitab itu adalah seorang Nabi. Nah, itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, biarlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa kita pahami. Dan mungkin ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, yang jelas ada dasar ayatnya. Kenapa saya katakan dan bisa kita bandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Nah, saya mau katakan bahwa Adam itu adalah seorang Nabi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kejadian 1 ayat 28. Itu sudah jelas teman-teman. Sekalipun kita tahu bahwa mu'alaf ini mereka mengkoleksi terjemahan-terjemahan, banyak terjemahan, hanya untuk menyerang kekristianan dan mempersalahkan kekristianan. Nah, seolah-olah kristian itu bingung dengan imannya sendiri, bingung dengan kitabnya sendiri. Padahal tidak. Kalau kita mengerti Alkitab dengan benar, maka semuanya sudah clear. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.